Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman semua jumpa kembali Bertemu kembali dengan saya Alara Motor Cirebon Baik teman-teman semua kali ini saya kedatangan SCU Yamaha Aero Ini dari Sampang ya Jawa Timur Nah ini Sampang Jawa Timur Nah ini kasusnya kode barcode dan remote hilang Jadi seperti ini teman-teman ya untuk keluar kota bisa transaksi lewat Tokopedia, Sopi atau Bukalapak Nah ini kiriman dari Sampang Jawa Timur Yamaha Aero Baik kita buka dulu untuk modul SCU nya Jadi saat remote hilang kode pin lupa atau hilang tidak perlu ganti ECU, tidak perlu ganti SCU Nah ini contoh SCU Yamaha Aero Dan kasus kode barcode hilang dan remote nya hilang Ini owner Yamaha Aero dari Sampang Jawa Timur ya Nah baik pertama kita lakukan pembacaan Kemudian registrasi remote baru Nah ini order via Tokopedia ya untuk proses di Tokopedia, Sopi, Bukalapak atau Lazada Nah pertama kita kirim dulu ya modulnya dikirim ke saya Setelah sampai modulnya saya proses baru teman-teman lakukan order ya di Tokopedia, Sopi atau Bukalapak Nah ini contoh seperti ini Order via Tokopedia Nah dengan kasus kode barcode dan remote hilang semua Baik saya akan coba proses dulu buka untuk modulnya Nah ini kita buka dulu modulnya ya Oke teman-teman semua Ini Yamaha Aero Baik kita coba lakukan registrasi remote baru Baik teman-teman semua setelah ID remote kita baca Saatnya kita pendaftaran untuk remote baru Nah ini nyalakan FOB Lambat kecepat Ini lambat Oke Cepat ya Tekan enter Bagi teman-teman yang sudah menggunakan sistem Smart Key untuk sepeda motornya Baik Honda, Yamaha, Suzuki, Vespa Remote-nya hilang semua Kode pin hilang semua Jadi tidak perlu ganti SCU Tidak perlu ganti ECU ya Kita lakukan pembuatan remote baru Untuk jasa seperti ini teknisi bisa dipanggil wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, Cirbon, Indramayu, Majalengka, Kuningan Nah ini sedang kerja Ya tekan sekali Enter Oke berhasil Oke Tekan enter Kita coba Pertama remote-nya saya matikan dulu ya Nah saat remote kita matikan maka dia tidak ada koneksi Kita cek lewat Cek FOB Baik Remote ini saya matikan ya Smart Tool minta dihidupkan Tapi remote-nya saya matikan Maka Tidak ada Pendaftaran antara remote dan SCU Sekarang remote ini saya hidupkan Pencet Nah cirinya saat hidup Atau nyala ya Smart Tool-nya Kita pencet dia cepat kedipannya Nah ini nyala Remote-nya hidup Coba Cek lagi Cek FOB Nah Ini coba kita hidupkan Enter Ini sudah hidup Enter Maka ada status Registrasi atau pendaftaran Antara FOB dan SCU Saat kita matikan lagi remote-nya Maka dia tidak ada data lagi Ini tandanya settingan sudah berhasil Nah ini kedipan lambat Artinya Smart Key-nya off Kita klik Cek FOB lagi Maka statusnya Tidak ada pendaftaran Saat remote Ini kita aktifkan Dengan ciri atau tanda kedipan Lampu yang di remote itu cepat Ini artinya Smart Key-nya on Baru dia ada Registrasi atau sudah tersinkron Sudah tersambung Enter Jasa duplikat Dan baca ID tag remote Bisa dipanggil Wilayah Ciyu Majakuning Dan Jagodetabek Luar kota Bisa transaksi lewat Tokopedia Sopi atau Bukalapak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh